disini disampaikan seperti ini karena yang maha kuasa menyampaikan itu ada bermacam-bermacam tatanan makanya kalau orang lain belum tahu ada yang sudah tahu katakan supaya kita tidak kecolongan paham ya? makanya tatanan-tatanan seperti ini aku hanya bisa menyampaikan matur suun saudara-saudaraku dan untuk arahan di akhir tahun yang perlu kita pahami saudara-saudaraku di penghujung tahun ini mudah-mudahan saudara-saudara bisa melakukan intropeksi diri karena keseluruhan dari kehidupan kita yaitu menjelang tatanan-tatanan di akhiri karo keadilan mudah-mudahan dengan adili-adil adili wujud pengadilan itu kita harus melakukan instrupeksi diri kita harus ngerol karena hidup ini akan kembali ke diri kita sendiri maka dari itu saudaraku alangkah bagusnya kalau kita banyak-banyak melakukan rol makna rol apa itu? melakukan perjalanan hidup seperti orang tua-tua dulu ngerol orang-orang tua dulu meskipun kita hidup di jaman milenial tapi laku prihatin laku kuasa itu harus kita benar-benar mau menjalani karena yang sebenarnya mendapat mendapat manfaat itu kita sendiri karena yakin kalau kuasa itu menyehatkan jasmani menyehatkan rohani ini sudah pasti maka dari itu saudara-saudara yang saya cintai jangan menyepelekan orang tua yang sudah melakukan perjalanan lebih awal dengan konteks luhur budi pekerti banyak manusia yang melakukan perubahan-perubahan dalam pola hidup gaya hidup, pemikiran tapi tidak mencerminkan jati diri orang Jawa khususnya umumnya orang Indonesia karena orang Indonesia dikenal luhur budi pekerti aku uret sejati semoga Mas Hintra mungkin atau ada yang lain pertanyaannya ada pertanyaan yang lain Cak Andi tidak ada sambut oke mudah-mudahan ramalan-ramalan yang diberikan banyak orang tidak terbukti supaya semuanya selamat ojo sampai onok musibah jangan sampai ada musibah utuh suara sing onok murkona kami angkoro lamun to angkoro iki wis diwalik kalau wujud adili diri pribadi yang kini menungso orang bakal isongelak nanging Indonesia bakal berbenah Indonesia bakal berbenah Indonesia bakal berbenah saudaraku nunggu suara tumukone wujud nunggu kuoso di titik karo suara saudara-saudara sampean tolong biasakan dengan meditasi siapapun anda apapun agama anda apapun keyakinan anda Kang Jito berpesan seperti ini biasakan duduk bersilah soal menghadap timur selatan barat utara bebas tapi dengan cara seperti ini kalau bisa mata condong pada pucu hidung dengan sayup keluarkan nafas satu kali lirih yang panjang ya saudara-saudara semua keluarkan nafas satu kali lirih yang panjang ketika nafas habis kita sudah menunduk lakukan dengan santai coba sampean pahami apa yang saman terima dawuh apa janji apa petunjuk apa disitu anda pasti akan mendapatkan sesuatu makanya kalau orang lain belum tahu ada yang sudah tahu katakan supaya kita tidak kecolongan paham paham ya kalaupun orang lain belum tahu kita sudah tahu sampaikan supaya saudara-saudara kita belum tahu tapi sudah dikasih tahu itu namanya titian dudue wujud artinya bukan kita disiikerso bukan kita disiikerso tapi kalau kita sudah menyampaikan disitu nanti ada yang percaya itu waktu terjadi kita tidak akan di halah kejadian cerita tapi kalau belum kejadian sudah disampaikan terjadi kita tidak di nabih orang paham kalaupun disampaikan belum terjadi mungkin waktu tidak tepat hari itu tapi yakinlah suatu saat pasti akan terjadi hal yang disampaikan karena bebatnya jadi ibaratnya seperti ini kita ngomong ini karena yang maha kuasa menyampaikan itu ada bermacam tatanan ibarat mengangkat beban 1 kilo 20 kilo 50 kilo 75 kilo 100 kilo yang 25 kilo bukan 20 kilo jadi 1 kilo 25 kilo 50 kilo 75 kilo 100 kilo itu bebatnya berbeda dikatakan ada yang langsung sekarang ada yang tahapan ada yang tahapan itu pasti ada kejadian tapi hukum balik disitu disini disampaikan seperti ini lamun to ono menung so sing wis ditoto karo kuwoso kuwoso dikuasa karo suworo suworo wujud bakal dinyata suworo bakal dititik karo kuwoso kuwoso bakal dinyata kurip kono indonesia ojo macem macem indonesia adalah tanah pusaka pu itu pupuh yaitu tondo so itu suworo yang bersih ko itu kukuh kuat jadi tembung pusaka pupuh itu tanda so itu so itu resih ko itu kuat kukuh yaitu utwe menung so roto roto sing iso ngucap tondo tanda ne uret yo kui wong sing we ngerti jowo jokui jojoh golei wokui woh wohan ucapan menung so sing iso golei ucapan yang kuno mesti bakal ketemu karo sing di wujud utwe suworo sing moho kuasa wujud wujud menung so didawi karo sing duweni wujud mula menung so kudu ketemu karo tembung jowo sebab jowo bangkit duwipo wujud bangkit menung so kudu iso bangkit nilai spiritual jowo tumako jowo iseng darani pok aneh ucap jowo antai aneh menung so sing iso nguasa tembung di sampe jowo bangkit duwipo wujud konon ini pertanyaan terakhir saya terkadang itu yuk hitut misalnya ada berita di tv gitu ya ada tokoh misalnya bina masalah dibully banyak orang kadang hitut buli melok melok kegawa akhirnya diakhiri padahal di prinsip kenapa kena sani wong bina wena terus bijak konco-konco gitu gimana ngadap ya biasanya memang seperti itu mas indra jadi biusan ini biusan secara ngenggok serip itu lali kita sudah punya prinsip aku serapingin jengker wong kaya wong kaya wisben urusan idwidi aku sementing berpegang prinsip pada diriku aku gak pengen gunceng gunceng wong tapi kadang-kadang terbawa ketika kita terbawa iku kan jito memberikan naran seperti ini keluarkan nafas satu kali yang panjang seret iku tolo ukure apa adilnya diri pribadi disitu disitu banyak yang ya meskipun kita itu sudah tahu mereka itu akan membuat kesalahan ya kan kita gak usah mengomori mendukung tapi kita malah mendukung ya kan karena karena ada kepentingan sepihak kepentingan pribadi kepentingan kelompok ini jangan jangan dibudayakan Indonesia bukan itu kalau kita mengaku masyarakat Indonesia orang Jawa khususnya oh juga terpengaruh hal itulah hukum balik yang akan kita terima seperti itu makanya diarah di titik kalau kuasa kita ini sudah benar-benar menjadi manusia yang hebat mempunyai prinsip jangan merusak ojo merusak seperti itu ketika ada orang yang merusak tatanan itu kita konteknya harus kembali pada diri kita uang nandur mesti ngunduh orang menanam pasti menuai napas satu kali sepajang untuk benteng seret mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat jadi kontek utama di sini adalah untuk membentengi diri kita semoga Indonesia NKRI tetap jaya utuh selamanya terima kasih banyak Pak Jito waktunya hari ini selamat menurut depan disambung lagi dengan catatan-catatan yang terbaru kemudahan itu membawa pencerahan bagi kita semuanya terima kasih Pak Jito Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wujud Assalamualaikum Wujud Assalamualaikum Wujud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh